Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini. Zaman ini disebut juga akhir zaman gitu ya. Zaman di mana perubahan memang terjadi luar biasa. Lalu ada muncul aneka fasilitas dan kenikmatan. Sehingga kebutuhan pun menjadi meningkat luar biasa. Karena kebutuhan meningkat karena keinginan yang memang tersedia. Lalu semua orang menjadi bekerja untuk mendapatkannya. Suami bekerja, istri bekerja, anak bekerja. Tiba-tiba rupanya kosong karena tidak ada yang tinggal di rumah. Atau kalau tahu ada di rumah masih membawa pulang pekerjaannya. Rupanya zaman modern ini juga merubah sendi-sendi keluarga. Di mana keluarga semuanya sibuk, sibuk, sibuk. Tidak berkomunikasi. Tiba-tiba ya pasangannya orang tua anak menjadi asing. Saya nggak kenal dia. Dia sudah berubah. Ya dunia memang berubah saudara. Tapi kenapa sekarang menjadi seolah-olah kayak orang asing. Karena selama ini tidak pernah ada interaksi, komunikasi yang intim. Karena itu perlu kita ini bijaksana hidup di zaman modern ini. Bagaimana menghadapi solusi seperti masalah ini. Maka inspirasinya saya ambil dari bukunya Chris Ines. Yang menulis Better Communication in Your Marriage. Nah yang paling penting sebenarnya adalah komunikasi. Kalau antara suami istri ada keterbukaan. Sama-sama punya Facebook, sama-sama punya Instagram. Lalu bercerita. Saya ikut grup nih, grup alumni nih. Wih teman si itu tuh ngajak ketemu nih. Kita selalu terbuka, selalu bercerita. Nggak masalah gitu ya. Yang masalah kalau memang hubungannya jelek. Nggak ada keterbukaan. Tahu-tahu istri buka HP atau smartphone atau tabletnya pasangan. Suami istri. Waduh, loh kok dia ada fotonya sama si ini sih itu. Nggak ada ceritanya. Waduh, cemburu, berantem, meledak, bubar. Jadi kita akan belajar bagaimana kita membangun komunikasi yang lebih baik di zaman digital ini. Chris Ines menyarankan untuk membangun keterbukaan sehingga tidak ada kecurigaan yang memicu kecemburuan. Jadi saya juga mempraktekkan prinsip ini. Saya buka Facebook, istri punya juga. Dia punya Instagram, ya kita ikut juga. Wah, grup WhatsApp-nya, saya punya grup alumni kuliah, dia punya juga. Lalu kita saling bercerita di grup kita ada posting apa, dia dapat gambar lucu, dia ada gambar-gambar agak ngawur-ngawur dikit tapi menarik. Nah, itu kita saling berbagi gambar, berbagi video, kita bercerita. Karena kita terbuka, maka tidak ada kecurigaan yang memicu kecemburuan. Saya punya teman yang lain, bukan saya, istrinya punya akaun sendiri, suami punya, tidak saling terbuka, lalu tidak saling bercerita. Wah, tiba-tiba terjadi, terjadi apa? Ya, temu darat, reoni, nyambung, ya bubar deh. Nah, ini sebenarnya bisa dicegah kalau kita membangun keterbukaan di dalam pernikahan kita. Kalau saya malah keterbukaannya ekstrim, dalam arti istri saya tahu, saya juga tahu, istri saya punya HP, punya Facebook, punya akun password-nya apa. Kita bisa saling tukar, saling pakai karena kita mengerti, kita terbuka dalam segala hal, terbuka dalam keuangan, terbuka dalam akun-akun media sosial. Nah, ini membuat kami tidak pernah bertengkar karena cemburu ataupun karena curiga, karena keterbukaan memang membangun kepercayaan. Chris Ines memberikan saran lebih jauh, yaitu jangan iseng dan jangan melangkah lebih jauh. Misalnya Anda punya Facebook, lalu berteman dengan mantan, mantan pacar. Wah, dia yang ngajak janji bertemu, nggak masalah ya, kalau ketemunya reoni rame-rame. Tapi kalau ngajak ketemu berdua, itu namanya cari gara-gara. Boleh sih, ajak istri Anda, ajak suami Anda. Karena kalau Anda bertemu berdua, nah dari perteman itu ketahuan gitu ya, dia sudah bercerai, dia lagi punya masalah dengan pasangannya. Itu namanya memang Anda cari gara-gara pertimbangan baik-baik gitu ya. Apalagi Anda juga lagi punya masalah gitu ya. Anda ini memang berniat mau bubaran atau niat mau pulih. Nah, saran saya maka jangan iseng seperti itu karena itu akan menghancurkan pernikahan Anda. Anda memang mungkin bergairah, mungkin memang Anda menjadi seperti muda kembali, terkenang kembali, ini cinta sejati. Tapi itu bukan hanya merusak pernikahan, itu Anda melangkah di dalam dosa selanjutnya. Bangunlah pernikahan Anda, buang kecewa, buang kepahitan, jangan iseng apalagi melangkah terlalu jauh. Sebaliknya justru melangkahlah untuk membangun keintiman bersama pasangan Anda, bangun keterbukaan, dan nikmatilah kebahagiaan di dalam pernikahan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!